hai 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 Sobat Freaks balik lagi ke channel berkembun bersama Eros kali ini kita masih membahas tentang anggur teman-teman mohon maaf ya buat temen-temen yang stroberi bukan saya tinggalkan tapi memang saya belum apa ya masih mempersiapkan sih tema-tema yang bagus untuk distribusi nanti Nah untuk di anggur kali ini saya mau membahas sedikit mengenai tips tips itu bagaimana melihat tanaman atau ciri-ciri tanaman yang siap untuk dibuahkan terutama untuk yang potes pucuk karena yang saya lakukan itu adalah melakukan potes pucuk teman-teman ini adalah contohnya ini ini adalah bunga anggur yang setelah dilakukan potes pucuk ini juga jadi ini adalah tanaman sama yang punya hasil dari potes pucuk yang saya lakukan jadi pertama kita lakukan atau atau yang perlu kita lihat adalah ciri-ciri dari tanaman itu dulu sebelum kita melakukan potes pucuk apa aja itu jadi gini ini teman-teman pertama yang kita perlu perlu perhatikan adalah batang dari batang yang kita rencanakan untuk kita buahkan bisa menggunakan sekunder bisa menggunakan tersier batang yang kita rencanakan untuk dibuahkan bisa menggunakan sekunder primer ataupun tersier yang pertama perlu kita lakukan atau kita perhatikan adalah ciri-cirinya dulu jadi tanaman yang untuk dibuahkan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut pertama yang perlu kita perhatikan adalah batangnya udah mulai mengeras mengeras ya seperti ini ini keras kemudian warnanya udah mulai berubah teman-teman dari hijau menjadi kemerahan nah ini seperti ini udah kemerahan kemudian batasnya itu udah mulai membesar besar ini bukan berarti dalam artian besar-besar benar-benar besar tapi seenggaknya dia melebihi besar daripada bat-bat lainnya contoh ini ya tapi karena ini udah udah berbunga jadi agak susah kita untuk untuk jadikan patokan ini ada bunganya ini Hai kelihatan enggak satu bunga ini juga bunga jadi dalam dalam satu tangkai ini ada beberapa bunga satu ini dua ini ketiga adalah ini keempat ini bentar nah keempat ini bunga kelimanya ini adalah ini Oke kita ulang ya jadi yang pertama kita perlu perhatikan atau kita pindah pindah pohon aja lebih gampang itu adalah ke satu sudah mengeras batang juga sudah mulai berwarna berubah menjadi kemerahan seperti ini ya kemudian batnya itu udah mulai membesar teman-teman nah ini batasnya udah mulai membesar seperti ini juga lihat pasti mulai membesar nah ketika batu udah mulai membesar semua tunas air itu kita potong-potong teman-teman atau kita buang tunas-tunas airnya dengan tujuan nutrisi itu terfokus pada pertumbuhan di bat nah nanti kemungkinan besarnya akan membawa bunga contohnya seperti ini ini adalah tunas dari bat kemudian dia membawa bunga ini teman-teman Oh ini adalah bunganya bisa juga contohnya ini nah ini adalah bunganya ini juga bisa dilihat kan warna batang itu sedikit hijau kecoklatan nah itu adalah ciri-ciri batang yang siap untuk dibuahkan seperti ini nah ini ada bunganya nih lumayan besar jadi patokannya itu adalah hijau kecoklatan atau kemerahan kemudian batang yang mengeras dan bat membesar itu perlu kita pakai untuk percobaan tanaman perbuahan teman-teman itu ciri-ciri tanaman yang siap untuk dibuahkan metodenya menara atau metodenya tralis itu sama kok karena prinsipnya tanaman anggur seperti itu batang sudah mulai mengeras berubah warna dari hijau kecoklatan atau kemerahan kemudian bat mulai membesar seperti ini seperti ini seperti ini nah itu kemudian kita potong semua tunas airnya yang tumbuh kalau saya ngambilnya lima aja yang di ujung dari ujung sini saya ambil lima saya potong lima mata lima mata tunas airnya dengan tujuan agar bat sini membesar dan membecah nanti kemungkinan besar keluar bau bunga gitu teman-teman contohnya juga ada ada di tanaman lain di sini ini bisa dilihat nah ini membawa bunga sama itu juga membawa bunga dari patchnya simpel kan oh ini dia nih ketika ini kita cobakan pembuahan nah tuh bunga simpel sih kalau kita perhatikan jadi yang penting itu adalah kita ketahui dulu ciri-ciri umum yang bisa kita lakukan untuk pembuahan pertama batang keras diulang lagi nih batang keras berubah warna kemudian batang sudah membesar jadi itulah yang bisa kita lakukan untuk berlakuan pembuahan Hai kenapa saya ulang-ulang karena banyak sekali teman-teman yang suka bertanya dan dan kebingungan mengenai kapan waktunya untuk dilakukan pembuahan dan kebanyakan juga yang ragu-ragu sebenarnya nggak usah ragu gagal pun nggak papa karena kita lakukan adalah kita lebihkan si mata tunasnya kan jadi seperti itu nah ini juga pada tanaman ini juga sama jadi bener-bener paling penting itulah kita perhatikan si tanaman itu dulu kenali tanaman teman-teman semua satu persatu sehingga sehingga bisa tahu kapan waktunya untuk dibuahkan sering sekali karena terburu-buru ingin membuahkan tanaman belum siap yang ada hasilnya adalah bat keburu pecah dan kemudian ini membawa cuma tunas saja tunas daun yang hasilnya akhirnya teman-teman itu harus mengulang lagi fasenya nunggu si tunas daun ini mengeras lagi baru kemudian dipotong lagi terus kemudian juga ditunggu bat yang membesar lagi dan berubah warna mengeras baru dibuahkan lagi jadi paling paling penting itu adalah disabarin ditunggu dulu habis ditunggu nanti kemudian tahu lah kapan waktunya untuk dibuahkan nah kayak ini ini juga sama ada buah ada bunganya ini juga ada oke teman-teman itu dulu episode kali ini ingat ya batang mengeras berubah warna kemudian batnya membesar itulah ciri-ciri tanaman yang siap untuk dibuahkan sampai jumpa lagi dan terusaha berkebun teman-teman sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati